Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya tidak seperti biasanya datang ada jalan-jalan pagi sekarang kita jalan-jalan pagi hari berusaha habis harapan ya di bawah ini nih jembatan tepat di bunderan sepeda Nah tempat kerja saya juga enggak jauh dari bunderan sepeda ini sepeda terbesar jadi tempat kerja saya itu enggak jauh dari bunderan sepeda ini ya yang belum tahu yang mau ke asal Mahmud Syed itu tinggal bilang aja Mahmud Syed dawarda raja atau bunderan sepeda ada dua Iya ada Mahmud Syed satunya ada di masuknya ke Bani Malik mungkin malnya itu bilangnya Mahmud Syed dawarda raja iya bunderan sepeda pasti diantar ke sini kalau dulu boro-boro kita jalan-jalan pagi kayak gini malam hari yang sudah banyak orang nggak berani ya karena masih posisi di rumah kita mati Alhamdulillah sekarang dan meskipun kita apa namanya meskipun kita resmi teman-teman harus hati-hati ya jangan sampai igumah kita itu atau KTP itu ketinggalan di rumah karena biasanya dia kepolisian meskipun kita resmi igumah gak dibawa apalagi gak ada absir absir itu salah satu aplikasi itu identitas kita ada di situ data kita ada di situ pengganti bila mana lupa kalau gak ada absir itu meskipun resmi pasti dibawa dulu misalkan oh ketinggalan lupa tetap aja ya gak ada alasan ketinggalan nanti disurutannya kaburan lagi iya jadi jangan sampai igumah identitas kita ketinggalan di rumah apalagi pagi-pagi kayak gini pagi-pagi kayak gini oh banyak yang keliling-keliling dan apalagi nih kalau kita punya istri disini apa yang kita bawa seperti surat nikah biasanya kan saya nggak bawa ya hari ini di tas istri disini udah disediain surat nikah disini ya jadi bila mana ada pemeriksaan bentuk nah ini surat nikah istri dan saya jadi lengkap selain ditanya igumah kalau sama perempuan nanti ditanya ini siapa gitu ya apalagi kalau gak bawa anak kalau bawa anak ya mungkin suami istri nah yang sudah beraktifitas pagi-pagi diantaranya tukang bersih-bersih yang buang-buang sampah ya tuh ternyata kaleng-kalengnya di pisahin ya biar ini mungkin iya orang yang buang-buang sampah kayak gini teman-teman kuat bau ya kita pakai masker kita lewat aja 5 meter sebelum tonton sampah itu kadang-kadang tidak kecium baunya orang yang bersih-bersih kayak gitu karena udah biasa bukan enggak kecium tapi memaksakan diri mungkin ya tugasnya kerja seperti itu jadi dikuat-kuatin nah ini ini suasana pasar di pagi hari sekarang jam 6 ya Nah 7 masih belum pada buka seperti biasa ya bukanya nanti siang karena jam segini orang sini biasa masih pada tidur nah ini Masya Allah ya yang ayang-ayang pegangnya biar yang lagi bersih-bersih ini pembersih apa namanya seluruh pasar disini siang dikit ini gak bakalan ada sampah disini karena dibersihkan sama petugas yang ditugaskan untuk membersihkan di sekitar pasar ini tidur seolah tadi pas berangkat gak tidur pas nyampe tidur sekarang bangun lagi nah jadi seperti itu meskipun kita resmi selalu berhati-hati apalagi misalkan kita bisa bebas terus jadi sopir misalkan ya di sopir di sini sopir itu resiponya gede kalau misalkan kena mahalafah di jalan kena denda kecepatan nggak pakai sabuk terobos lampu merah itu nanti kita yang bayar bayar sendiri masuk ke mas mas kurdi intinya mau resmi mau kaburan gak resmi juga ya intinya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan merantau di negeri orang eh apa namanya oh hasil apa yang dicita-citakan dan tentunya kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba amin nah sekarang eh ini tepat di depan eh toko mas sampingnya di sana tempat kerja saya warung basok nah kalau ke sini ini ke jalan Sitin ya Sarai Sitin jadi dari jalan Sitin ini jalan gede sekitar berapa puluh meter kesini nih ya kurang lebih 60-70 meter sudah nyampe ke eh warung basok yang Alhamdulillah selalu ramai di depan Sultan ini tuh jam segini masih mana ada ada orang warung pun masih tutup ya cuman ada burung-burung yang lagi di sarapan jadi peribahasa di Indonesia di sini peribahasa jangan tidur pagi-pagi nanti rezekinya dipatuk ayam di sini gak berlaku ya di sini gak ada ayam tuh makanya orang-orang itu pada tidur jam segini yang ada di sini banyak burung merpati ini kalau di Indonesia ini udah ada yang ngejaring atau ngembak ini boleh kalau dijudah yang nggak boleh itu di Tanah Haram di Mekah ya kalau di sini boleh saya cuman ngapain juga gitu di sini makanan itu yang yang dijual ada yang dijual jadi maksudnya yang susah-susah itu gak mau di sini pengen yang udah ada di Bagalah udah ada di warung di Matam juga murah dibandingkan eh di restoran Indonesia itu jauh ya restoran sini itu lebih murah sebenarnya ini ada harif yang bersih-bersih pelataran masjid yang dikhawatirkan sekarang di musim tanah AC itu cepat rusak nah sekarang sudah mau nyampe ke kontrakan terima kasih buat semua yang sudah cuma penonton video jalan-jalan pagi hari ambil alat raga sedikit jangan lupa bagi yang belum berlangganan silsan sampai dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya jangan lupa mampir di channel TV saya ya sahabat berbisa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh